Hai selamat datang teman-teman kembali lagi di saluran video Henry kali ini Henry akan mereview di sini ada tiga aplikasi VN Oke yaitu VPN tomato Thunder VPN dan Milan VPN kenapa Henry buat video ini karena gimana ya jadi dari kebanyakan di Playstore aplikasi VN itu kebanyakan cukup ribet teman-teman cukup ribetnya itu kita harus membuat akun terus juga berbayar apalagi dan fansi banyak lagi keribetan-ribetannya tapi di sini Henry akan membahas tiga aplikasi VPN ini dari sekian banyak aplikasi VPN yang Henry unduh di Playstore hanya tiga aplikasi VPN ini yang sangat-sangat sederhana teman-teman bukannya sederhana tapi dia bisa terkoneksi tanpa menggunakan kuota internet itu kelebihan dari ketiga VPN ini yang digunakan enaknya lagi dia tidak berbayar ketika kita menggunakan atau membuka aplikasi VPN ini kita cukup mengklik tombol hubungkan atau start nanti dia akan terhubung otomatis teman-teman itu yang membuat Henry sangat-sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang cari aplikasi VPN yang sangat-sangat sederhana dan enggak ribet teman-teman Oke nanti kita akan dicontohkan terlebih dahulu tapi sebelumnya Henry akan mencek terlebih dahulu kuota internet yang ada di ehem kartu yang digunakan Henry disini menggunakan kartu eksis kita akan cek kuota terlebih dahulu Ayo kita pilih my info Hai terus kita cek kuota nomor tiga Hai kita pilih dua lanjut cek kuota Hai sini kita pilih dua enggak deh cek kuota disini aja ya Oke disini kita bisa lihat saat ini kamu belum memiliki paket apapun artinya Hai tidak ada kuota internet pada kartu yang digunakan tapi yang jadi pertanyaannya Apakah VPN ini ketiga Vini bakal terhubung karena disini henti tidak ada kuota internet sama sekali dan jawabannya adalah bisa terhubung itulah kelebihan dari ketiga VPN ini Hai Oke kita akan coba Hai yang pertama kita coba VPN tomato terlebih dahulu Ayo kita tunggu 7 detik 65 oke inya dia tampilan awalnya Hai nah disini kita cukup klik buka hai dan kita tunggu sampai server terhubung hai 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 oke 66, 69, 75 sedikit lagi dan terhubung teman-teman sangat mudah sekali menggunakan aplikasi bvn tomato ini langsung terhubung disini posisi hp henry disini kartunya tidak ada kuota sama sekali teman-teman tapi bisa terhubung teman-teman ini dia disini kita bisa pilih beberapa server lainnya ada banyak yang gratis ada juga yang pip disini sudah cukup karena masih banyak disini untuk yang gratis oke ini dia teman-teman reviewnya kita putuskan aja sambungannya terus kita beralih ke vpn yang kedua yaitu thunder vpn hampir sama seperti vn tomato juga sangat mudah sekali oke kita tunggu oke disini kan ada tingkatkan ke vpn kita pilih yang x di kanan atas kita tutup langsung kita pilih sambungkan langsung tersambung teman-teman ini lebih cepat dari vn tomato yang tadi kita coba disini kita bisa lihat disini ada kecepatan unduh dan juga kecepatan mengunggah padahal disini posisi hp henry tidak ada koneksi internet sama sekali tapi vpn ini bisa terhubung biasanya vpn itu tidak bisa terhubung kalau tidak ada internet tapi ini dah kelebihan dari ketiga aplikasi vn yang henry gunakan teman-teman henry sangat sarankan teman-teman yang ingin cari vn yang tidak ribet silahkan dipakai saja aplikasi ketiga ini bisa dicari di playstore gratis oke kita putuskan 44 detik ya teman-teman kita coba vn yang ketiga itu melon vn oke kita pilih disini yang continue with limited nah disini kita bisa langsung tap to connect kita tunggu sampai 100% oke disini sudah terhubung kita pilih X yang di kiri atas nah disini di waktu ya teman-teman disini ada 1 jam kita dikasih waktu 1 jam terhubung dengan server yang kita pilih atau dengan server yang otomatis dipilih oleh aplikasinya disini kita bisa bisa nambah 90 menit bahkan 120 menit dengan menonton iklan teman-teman tapi disini 1 jam 1 jam saja sudah cukup kayaknya teman-teman ya oke kita putuskan jadi ketiga aplikasi ini ketiga aplikasi vn ini sangat-sangat yang disarankan teman-teman untuk teman-teman yang gak mau ribet kelebihannya dia gak ribet gak perlu akun gak perlu kuota internet untuk terhubung dan tentu aja gratis teman-teman itu dia yang paling enaknya itu gratisnya untuk penggunaan vn sendiri untuk hand free pribadi ya teman-teman disini hand free tidak mengetes menggunakan browser maupun download atau apapun karena penggunaannya mungkin berbeda-beda ya teman-teman ya untuk hand free sendiri pribadi penggunaan vn itu untuk mendownload file atau terutama game ya yang dibatasi teman-teman contoh disini hand free mendownload sebuah game game tersebut banyak sekali yang download pada satu server khususnya server Indonesia misalnya karena file tersebut dibatasi dan tidak bisa diunduh akhirnya hand free menggunakan vn dan setelah hand free menggunakan vn otomatis server yang hand free gunakan dia akan menjadi server luar teman-teman jadi bukan server dalam negeri bukan server Indonesia contoh kita pilih server mungkin kebanyakan mungkin singapura teman-teman atau jepang mungkin ya jadi kita bisa mendownload file tersebut tanpa dibatasi karena kita sudah beda server teman-teman jadi itu yang paling hand free yang paling hand free gunakan yang paling sering hand free gunakan itu untuk download file yang dibatasi teman-teman penggunaannya mungkin teman-teman berbeda-beda ya mungkin ada yang nonton film yang ya seperti dewasa ke atas terus ada juga yang penggunaan vn nya itu untuk internetan gratis dan lain sebagainya itu beda-beda teman-teman tergantung penggunaan masing-masing disini hand free tidak akan contohkan karena penggunaan vn itu berbeda-beda tergantung pada kebutuhan masing-masing teman-teman oke mungkin teman-teman pengen lihat aplikasi lainnya lagi yang hand free pernah buat ppn itu buat internet gratis udah video lama nanti hand free akan tampilkan linknya atau kasih linknya di deskripsi teman-teman bisa simak video yang lalu tentang internetan gratis menggunakan ppn mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman untuk video yang udah hand free buat tapi untuk video kali ini hand free hanya fokus ke ppn yang gak ribet teman-teman atau bisa terhubung tanpa kuota internet teman-teman oke mungkin itu aja teman-teman ya informasi yang hand free sampaikan mudah-mudahan bermanfaat walaupun ya mungkin sedikit lah tapi mudah-mudahan bermanfaat oke mungkinnya gitu aja dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari waspahir Henry ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya selamat menikmati selamat menikmati